Poras Metro Jakarta Selatan Jumat Malam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka kekerasan dalam rumah tangga Muhammad Rizki atau Rizki Bilar. Ya namun polisi tetap melanjutkan penyidikan kasus KDRT suami Lesti Kejora menyusul belum terpenduhnya sejumlah persyaratan formil dan material pengajuan restoratif justis atau keadilan restorasi. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga Muhammad Rizki atau Rizki Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora terus bergulir. Bahkan polisi telah menahan Rizki Bilar karena statusnya sudah menjadi tersangka. Penetapan dan penahanan tersangka ternyata membuat istri Lesti urung melanjutkan kasusnya. Bahkan penyanyi dangdut yang tengah umroh ini langsung terbang ke Indonesia untuk mengurus pencabutan laporannya. Selain sang suami telah meminta maaf dan membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan, masa depan anak menjadi pertimbangan Lesti mencabut laporan polisi. Bahkan Lesti juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap suaminya dengan sejumlah alasan dan pertimbangan. Polisi akhirnya mengabulkannya pada Jumat malam. Dan tersangka Rizki Bilar harus menjalani wajib lapor setiap hari Senin. Polisi tetap melanjutkan penyidikan kasusnya. Menyusul belum terpenuhinya sejumlah persyaratan formil dan material pengajuan restoratif justice atau keadilan restorasi. Yang harus dilakukan oleh tersangka, yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor. Dan proses penyidikannya masih berlangsung. Di samping proses restoratif jasinya juga masih berlangsung. Dugaan KDRT menerpa rumah tangga pedangdut Lesti Kejora. Lesti melaporkan suaminya Rizki Bilar ke polisi atas dugaan KDRT yang mengakibatkan korban luka lebam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.